Intro Happy birthday makan receh Happy birthday Oh salah Makan receh Happy birthday Happy birthday Makan receh Nggak kerasa Udah 4 tahun lo makan receh Kalau ibarat bocah Bocah tuh ya 4 tahun Lagi lucu-lucunya Lagi gemes-gemesnya Mulai mandiri mulai pintar Sepintar semandiri selucu dan segemas 4 tahun makan receh Pastinya nggak pernah bikin kamu bosen kan Yalah makan receh gitu loh Apalagi kalian nemenin pasangan kocak dan gokel Kayak Gina and Kinox gini nih foodies Ayo kalian sanggup nggak kasih rekomendasi terbaik Di episode spesial ulang tahun makan receh Intro Guys aku lagi lapar banget Tapi lagi kepengen makan makanan khas Jawa Timur Tapi nggak mungkin ya Kalau ke Jawa Timur aku lagi syuting Kira-kira tempat makan yang khas Jawa Timur tuh Di Jakarta tuh dimana Tau? Yang recommended kasih tau aku Ah ini mah gampang banget Kinox dan Gina udah punya jawabannya Siap-siap nih ya Sekoy Gaskun Taraaa Nih foodies Kantin belauran Emang iya foodies Warung yang sudah ada sejak tahun 1971 ini Dari dulu sampai sekarang konsepnya nggak pernah berubah Foodies akan merasa makan lah Kayaknya di rumah sendiri Meja makannya pun terbatas Jadi disarankan untuk reservasi dulu ya Kalau mau kesini bawa rombongan oke Cingur mbak satu Panjang dulu Favoritnya apa Favoritnya apalah gitu Pantesan jarang di calling sama makan receh ya Menu yang rada segmented ini nih Kalau ke kantin belauran malah jadi menu yang wajib banget kamu pesan loh foodies Apalagi buat kamu yang udah penasaran pake banget sama rujak cingur Tapi masih maju mundur cantik nih mau cobain Mungkin rujak cingur disini bisa jadi pilihan pertama kamu foodies Sip deh menu-menu pesanan Kinox dan Gina udah ada di meja nih Kita pilih dua menu yang best of the bestnya aja ya Ada rawon dan rujak cingur dong of course Ya tapi yang pertama kita ecip dulu ah rawonnya ya foodies Pekat Gurih Apa? Enak banget mas Gurih Terus abis itu Karena awan kadang-kadang ada yang bumbunya tuh kayak ketebelan Ada yang kadang-kadang kayak Medok-medok Medok Ada yang kadang-kadang kayak agak terlalu ringan gitu Nah ini kayak campurannya pas Terlalu cair gak juga? Kental banget gak juga? Iya betul Pas Wuuuh Pengunyahnya juga gak perlu effort lebih Bumbu rujak cingur ini juga gak kalah pekat nih foodies Bumbunya tuh gak encer tapi tetep dong ya Semua bumbunya merata ke setiap isiannya Isiannya juga beragam Ada tahu, tempe, kangkung, bengkoang, daging sapi bagian pipi dan masih banyak lagi Iya foodies disini pakenya bagian pipi sapi aja gak dicampur sama bagian hidung sapinya kok Aman Gimana Ibu baru pertama kali nyobain rujak cingur Oh Enak ya Ternyata Wow Hmm Nah itu tuh kayaknya Ini bumbunya petis Iya modelnya bumbu petis Tapi kalo bumbu petisnya untuk tahu petis warna itu agak kecoklatan Oh ini kayaknya nih Karena pake bumbu kacang Pipi sapinya nih Nah coba tes Baru kan nyobain pipi sapi kan Penyel-penyel enak ya Enak Amis gak? Enggak ya Enggak Hal yang paling susah nih kalo masak daging bagian pipi sapi udah pasti soal tekstur dan aromanya nih foodies Salah dikit aja Waduh daging pipi sapinya bisa alot kayak karet mentah gitu loh Gimana nih kantin bawaran cipete ini pasti udah masuk ke list warung makan serabaya yang otentik ya kan Jangan cuma masuk list tapi dateng dong kesini juga oke foodies Alhamdulillah Lah kamu penyang Penyang? Serius? Tapi belum cool Berarti abis ini kalo kita makan lagi mau? Eh maaf lah Masih banyak requestan dari temen-temen artis Ah sekarang siapa dan mau kemana kita? Nah makanya coba diam dulu ya Permisi ya Bukanya ketutupan sedikit ya oke Hei Waktu itu aku sempet nonton episodnya makan receh yang kayak es campur gitu isiannya banyak pokoknya meriah banget tapi kayaknya jauh banget tuh di Mataram Ini boleh kasih ini gak sih suggest buat aku es yang seenak itu seramai itu isiannya tapi gak jauh-jauh kayak di wilayah Jakarta dan sekitarnya thank you Selatulang tahun Wah boleh 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 Wow menarik Eh tau tadi Mataram? Iya Kayak gimana ya? Aku gak tau Suki aku juga belum pernah Tapi katanya udah ada di Jakarta juga Iya di Cipete ada Ah Gak jauh dari sini berarti ini kawasan Cipete kan? Iya betul Yaudah ayo yuk Boleh yuk kita langsung samperin Let's go Mas kalau kita berangkat Fudis Es warna-warni hits di Mataram Eh bentar bentar Kayaknya sih ini ya Fudis tempatnya Coba-coba biar Kinus and Gina yang ceky-ceky ya Nah Fudis sekarang kami sudah ada di Es Kepal Mataram Mataram Wih Jadi bun Es Kepal Mataram ini di daerahnya aslinya nih di Mataranya itu ngehits banget Oh gitu? Ternyata begitu dibawa ke Jakarta Iya Ya kan Rahits juga Ini Mataram Mataram yang jauh gitu Saudaranya Majapahit Nah nanti kita ketemu nih di belakang Ada Gajah Mada nih Ikan bener Fudis Insting tukang jajan mah emang gak pernah salah Wih wih isiannya banyak banget nih Dari daerah asalnya di Lombok nih Fudis Ketenaran es Kepal Mataram ini akhirnya dibawa ke Jakarta Bukan cuma ketenarannya aja Tapi beberapa bahan juga didatangkan langsung dari Lombok loh Mau tau gak yang lebih wow lagi Ada lebih dari 100 menu es esen yang ada disini Wuhu way away Isiannya kurang lebih ada 12 macam nih Fudis Ada jelly, stroberi, anggur, longan, ada biji selasih, jeruk dan masih banyak lagi Aku paling suka nih sama si jelly-jelly yang bulat gini nih tuh Segar banget Demi Tuhan Gak pake bohong Terus menariknya ya Kalo es buah Atau mungkin es campur gitu ya Yang pada umumnya Itu tidak ada ini Hmm Jeruk Biar lagi Buahan jeruk beneran Hmm Segar banget Enak banget Meletus di mulut Fudis Meski buatnya beraneka ragam Pas kamu makan semuanya berbarengan Wah rasanya gak akan aneh itu ternyata Fudis Apalagi sirup leci yang warnanya hijau ini nih Ini juga bikin rasanya jadi menyatu gitu loh Hmm lazis Sebelum kita habisin yang segar-segar Kita cobain dulu yang Aduh Ini yang gak kalah Epicnya nih Nampol Durian Nampol Es krim Durian Nampol Sesuai namanya ya Fudis Dibilang Durian Nampol Karena bukan cuma dikasih es krim rasa durian aja Tapi dikasih juga tuh buah durian aslinya Duriannya dipilih yang lokal-lokal aja Fudis Tapi wajib pake durian yang kualitasnya premium ya Wih mantep kan Hmm Hmm Tapi seperti Ada bagian yang kosong gitu ya di lambung aku ya Probe sisi yang masih belum terisi gitu papa Lambung kiri masih aman sih Masih bisa ya Masih bisa Yaudah kalau gitu kita lanjut lagi gimana Serius masih ada lagi Iya kita berdoa saja Kayaknya sih menurut aku kalau yang sekarang ini dibawa pulang juga bisa Cocok juga dibawa pulang doma Iya Boleh deh Penasaran Mau dong Ada tuh di atas Awas awas jatuh 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 Liput lah ya kayak gitu ya Cemilan yang kita makan pagi sampai malem tetap kenyang gitu dah Udah itu rasanya manis ya manis Gurih pokoknya gitu Dari pagi kita makan cemilan itu sampai malem masih kenyang Coba cari udah Tuh dimana adanya Oke request dari Om Parto kita terima Mau tau pilihan Kinos dan Gina kemana Fudis? Langsung kita intip aja yuk Sudah sampai Dimana nih? Sekarang kita lagi ada di Martabak dan Restoran Bandung Raya Ini posisinya atau lokasinya strategis banget Kenapa dibilang strategis? Karena persis banget di depan stasiun MRT Cipete Raya Begitu turun langsung nyampe deh Di tengah gempuran penjual Martabak kekiniani Martabak Bandung Raya ini tetap bersinar Karena mereka punya menu-menu yang susah ditemuin di penjual Martabak lainnya Coba Fudis dimana lagi kita bisa nemuin Martabak durian keju kalo bukan disini Tapi disini juga tetep ada kok Fudis Martabak dengan isian yang klasik Jadi biar adil kita pesen dua-duanya aja lah ya Kalo Reni vas Happy birthday Happy birthday Happy birthday Makan Rica Terima kasih pak surprise nya pak Terima kasih Pak Kita tujuh, kita tujuh Sebelum ketiup angin Kita make a wish, semoga makan raja makin sukses, semangat yang makin banyak Ah mantap, tiap ya, biskir lahirnya makan raja Selamat lantau, Tuhan Raja Ada yang aminin foodies, amin ya, amin Sebelum mata yang berkaca-kaca ini berubah jadi banjur air mata nih Kita incipin martabak telurnya aja deh yuk Jangan lupa makan martabaknya pakai kuah dan acara juga yuk foodies Biar makin mentuliti endulnya Mantap Ini lain, karena pakai telur bebek Jadi martabaknya lebih gurih daripada martabak yang menggunakan perun ayam Dan lembut gitu loh, gak keras Kan ada yang isinya padat banget ya Kalau ini tuh isinya gak terlalu padat, tapi gak kosong juga gitu loh Emang martabak itu gak pernah salah ya foodies? Mau dimakan kapan kek? Apalagi kalau ketemu sama martabak yang endul kayak begini Tekstur kulit bagian luarnya crispy banget, tapi bagian dalamnya padat dan lembut Tekstur yang kayak begini nih yang susah banget buat ditolak ya Mau dong? Mantap Lepotan ya? Lepotan gak? Mantap ya Bon Enak ternyata ya Aku tadi mikirnya akan semak itu Tapi ternyata Enggak lagi Nah kalau gak salah nih, Kinos kan udah 2 tahun gabung sama keluarga besar yang makan receh Mau tau dong testimoni Rizky Kinos nih dan juga Nikita Ginas selama shooting bareng sama makan receh Trans 7 Dari 2022 baru bergabung sama keluarga besar makan receh yang paling berkesan buat aku Yang paling kena banget waktu itu makan dimsum di Kemang enak tuh Enak banget Kalau aku yang paling berkesan, salah satunya yang berkesan adalah ketika waktu itu bulan ramadhan kita berburu takjil Apaan tuh? Bubur, eh kolak Oh kolak yang cuma ada setahun sekali pas bulan ramadhan Iya Ya Allah ngantrinya setengah mati Seru banget Dan rasanya ternyata worth it untuk diantriin ya Parah Mungkin kalau aku gak shooting makan receh kayaknya aku gak tau gitu Kita gak tau ada tempat enak itu Iya betul The best lah buat makan receh Semoga gak cuma Kinos dan Gina yang bisa nemuin referensi makanan enak dari makan receh ya foodis Pastinya kamu juga dong Sekali lagi terima kasih ya foodis-foodisku sayanganku Menyala foodis-foodisku Dan pastinya last but not least Makan receh Menu receh Tapi rasa Ga receh Haa Karena ini makan receh lagi ulang tahun Kayaknya gak enak nih Kalau makan cuma sendirian Mau terakhir mereka ya Mau cireng ya bu Bikinin bu cireng bu Oh Wow Hahaha 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 Tidak 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 Tidak